Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris hadiri acara syukuran peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Polda Jambi. Peringatan Hari Bayangkara ke-77 kali ini mengangkat tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Gubernur Jambi Al-Haris Sabtu 1 Juli mengungkapkan 77 tahun sudah Polri mengawal NKRI menciptakan kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan damai serta menegakkan aturan-aturan di tengah masyarakat agar terwujudnya tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Gubernur Jambi Al-Haris sangat mengapresiasi peran penting Polri karena hingga hari ini Indonesia terus melaksanakan pembangunan di segala bidang dan di dalamnya ada peran-peran kepolisian negara Republik Indonesia termasuk Polda Jambi yang terus melaju mencapai prestasi luar biasa dengan meraih Kompolnas Award tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat ulang tahun dan sukses selalu untuk Polri. Ia menegaskan bahwa Pemprov Jambi akan selalu bersinergi bersama Polda Jambi untuk Indonesia, untuk negeri Jambi tercinta. Lebih lanjut Gubernur Al-Haris mengatakan di tahun 2024 mendatang akan menghadapi pemilu serentak dan inilah yang menjadi perhatian semua. Untuk itu ia mengajak TNI Polri dan seluruh elemen bersatu padu menyukseskan pesta demokrasi dengan aman dan tertib sehingga Indonesia bisa melaksanakan pemilu secara damai. Ini kita di uji semuanya bagaimana kita bersama-sama bersatu padu agar pemilihan Presiden 2024 dan juga pemilihan legislatif untuk pemilu Gubernur dan Wakil dan Wakil dan Wakil sehingga Polda Jambi. Nah ini perlu sinergitas. Jadi kita semuanya agar peran-peran Polri ke depan bersama masyarakat dan di satu padu. Sehingga pada akhirnya Indonesia aman kondisir dan pemilu kita. Rian Cen Cen, Jik TV melaporkan.